Kawan-kawan, sebuah mobil yang dapat berubah menjadi pesawat kecil telah lulus uji terbang di Slovakia dengan standar pengujian kualifikasi badan penerbangan Eropa. Sepintas, aircar tampak seperti persilangan antara mobil sport dan jet tempur. Aircar memiliki satu set sayap yang dapat ditarik, permukaan ekor yang dapat dilipat, bahkan sistem pengamanan parasut. Aircar memiliki ekor dan sayap yang dapat dilipat untuk membantu stabilitas penerbangan dan saat lepas landas, serta memungkinkan kendaraan untuk mempertahankan ukuran yang ringkas saat berada dalam mode mobil. Inovasi ilmiah yang digunakan untuk membuat kendaraan transformatif seperti itu tentu sangat mengejutkan. Aircar terbuat dari bahan komposit yang unik, memiliki fitur badan pesawat aerodinamis yang memungkinkan meningkatkan daya angkat kendaraan saat dalam penerbangan. Terlebih lagi, spoilernya ketika digunakan dalam mode mobil, menghasilkan downforce untuk membuatnya beroperasi seperti mobil sungguhan, sambil menghasilkan daya angkat untuk terbang ketika aircar dalam mode pesawat. Intinya, kendaraan ini mengawinkan yang terbaik dari dua dunia. Aircar dianugerai sertifikat kelayakan udara resmi oleh otoritas transportasi Slovakia setelah menyelesaikan 70 jam pengujian penerbangan yang ketat, menurut rilis dari Klein Vision, perusahaan yang berada di balik kendaraan mobil pesawat mode ganda. Penerbangan uji mencakup lebih dari 200 lepas landas dan mendarat, kompetibel dengan standar badan keselamatan penerbangan Eropa. Tes penerbangan yang menantang, termasuk berbagai manuver penerbangan, menunjukkan stabilitas statis dan dinamis yang menakjubkan dalam mode pesawat. Juru bicara Klein Vision mengatakan kepada CNN bahwa lisensi pilot tetap diperlukan untuk menerbangkan kendaraan hybrid. Perusahaan juga menyampaikan bahwa tahun depan sudah bisa menjual mobil terbang ini secara komersial. Aircar, kendaraan terbang yang diproduksi oleh Klein Vision ini, bisa terbang secara optimal pada ketinggian operasi maksimum 18.000 kaki atau 18.000 feet. Uji terbang resmi perdana dilakukan bulan Juni. Mobil menyelesaikan penerbangan uji 35 menit antara bandara di Nitra dan Ibu Kota Bratislava di Slovakia. Setelah mendarat, pesawat diubah menjadi mobil dan dibawa ke pusat kota. Sertifikasi aircar membuka pintu untuk produksi masal mobil terbang yang sangat efisien. Dalam pengujian, mobil ini dipiloti oleh Stefan Klein, penemu mobil sekaligus pemimpin tim pengembangan. Aircar dari Klein Vision ini bukan satu-satunya mobil terbang yang lolos uji. Kendaraan lain yang sedang dikembangkan termasuk PALV Liberty, sebuah giroplan yang berfungsi ganda sebagai kendaraan jalan raya dari perusahaan PALV yang berbasis di Belanda. Kendaraan itu diberikan sertifikasi penuh oleh EASA, tetapi belum menyelesaikan tahap demonstrasi kepatuhan akhir. Demikian pula perusahaan yang berbasis di Amerika, Terafugia memperoleh sertifikat kelayakan udara FAA Special Light Spot Aircraft atau LSE untuk kendaraan transisi yang memungkinkan pengguna mengemudi dan terbang. Banyak ahli nautika menambahkan bahwa kendaraan seperti aircar suatu hari nanti bisa menggandikan helikopter. Mobil terbang ini masih memilih mesin pembakaran internal untuk sistem propulsi kendaraan karena combustion engine dianggap yang sudah matang dalam teknologi pesawat konvensional. Dampak lingkungan dapat menjadi besar jika pemanfaatkan kendaraan tersebut ditingkatkan terutama di perkotaan. Beberapa pakar berharap agar kendaraan terbang bisa berinovasi pada mesin listrik untuk menghindari polusi yang tinggi ketika kendaraan hybrid ini mulai dijual secara massal. Apalagi di wilayah perkotaan yang memiliki macet tinggi, mobil terbang diperkirakan akan sangat laris ketika sudah dijual secara komersial. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai aircar yang sudah mendapatkan sertifikasi dan layak uji serta siap untuk diproduksi massal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!